Hai Minasam, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 34, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Fokus pembahasan kita hari ini yaitu untuk membahas lebih lanjut tentang penggunaan pola kalimat yang mana menggunakan kata kerja bentuk T dan juga kata kerja yang menggunakan bentuk Naide. Untuk bagian kata kerja bentuk T, disini nanti akan kita artikan dengan. Kemudian untuk kata kerja bentuk Naide, disini nanti akan kita artikan dengan tanpa. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai ya. Hai, Hai Jime Masyo. Pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang penggunaan kata kerja bentuk T dan juga kata kerja bentuk Naide ditambahkan D sehingga kita bisa menghafalkannya kata kerja bentuk Naide yang diletakkan di tengah-tengah kalimat. Yang mana untuk bagian kata kerja bentuk T disini bisa kita artikan dengan. Kemudian untuk kata kerja bentuk Naide kita artikan dengan tanpa atau bisa juga kita cukup mengartikannya tanpa saja. Kedua kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas dilakukan dengan cara tertentu atau dilakukan dengan kondisi tertentu. Supaya lebih mudah untuk memahaminya lebih lanjut, coba kita akan mulai lihat contoh-contoh kalimat apa saja yang ada di bagian Ren Shue. Jika kita lihat pada bagian Ren Shue nomor tiga disini terdiri atas empat kalimat ya. Dua kalimat di bagian atas ini yang menggunakan kata kerja bentuk T dengan arti dengan. Kemudian dua kalimat di bagian bawah ini nanti akan menggunakan pola kalimat kata kerja Naide yang mana bisa kita artikan dengan tanpa. Kita coba cek terlebih dahulu dari kalimat yang pertama ya, yaitu Kasau Motte Dekakemas. Untuk kalimat ini bisa kita artikan dari bagian paling belakang terlebih dahulu, bagian Dekakemas, yaitu Pergi Keluar. Pergi Keluar Dengan Membawa Payung. Bagian Motte disini bisa kita artikan dengan membawa. Jadi kita bisa bayangkan seseorang pergi keluar rumah dengan kondisi membawa payung. Motte berasal dari kata kerja Mochimas termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Contoh kalimat berikutnya. Pergi Keluar Dengan Makan Makan Pagi. Maksudnya adalah seseorang pergi keluar dalam kondisi sudah makan pagi. Tabete berasal dari kata kerja bentuk mas, tabemas termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Contoh kalimat berikutnya yaitu Kasau Motanaide Dekakemas. Bisa kita artikan Pergi Keluar Dengan Tanpa Membawa Payung. Bagian Motanaide disini kita artikan dengan tanpa membawa. Jadi kita bisa bayangkan seseorang pergi keluar rumah dengan kondisi tidak membawa payung. Kata kerja Motanaide ini berasal dari kata kerja Mochimaseng. Mochimaseng harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai, yaitu menjadi Motanai. Baru ditambahkan de, Motanaide dengan tanpa membawa. Contoh kalimat berikutnya yaitu Pasago Hang O, Tabenaide Dekakemas. Pergi Keluar Dengan Tanpa Makan Makan Pagi. Disini kita bisa membayangkan seseorang pergi keluar rumah dalam kondisi tidak makan pagi terlebih dahulu. Pada bagian Tabenaide berasal dari kata kerja Tabemaseng. Diubah menjadi bentuk nai, Tabenaide, kemudian ditambahkan de, Tabenaide dengan tanpa makan. Hai, segiwa Rensue Yombang. Berikutnya Rensue nomor 4. Untuk bagian Rensue nomor 4 ini disini hanya menggunakan kata kerja bentuk naide saja. Kemudian untuk artinya sedikit kita benahi ya. Jika kita bandingkan dengan bagian nomor 3 tadi, bagian naidenya kita artikan dengan tanpa. Tapi untuk bagian nomor 4 disini kita artikan tanpa saja. Oke, kita cek terlebih dahulu kalimat yang pertama. Pada bagian kalimat ini kita lihat diawali dengan keterangan waktu. Bagian keterangan waktu ini kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Nichiobi, hari minggu. Setelah itu baru kita beralih ke paling belakang. Uchini imas. Berada di rumah. Dokomo ikanaide. Tanpa pergi ke manapun. Hari minggu, berada di rumah tanpa pergi ke manapun. Kita lihat pada bagian ikanaide. Disini berasal dari kata kerja ikimaseng. Diubah menjadi bentuk nai yaitu menjadi ikanai. Baru ditambahkan dengan partikel de. Ikanaide. Tanpa pergi. Oke, kalimat berikutnya. Erebetani noranide. Kaidang o tsukai masu. Kita artikan terlebih dahulu dari kalimat paling belakang. Yaitu tsukai mas. Menggunakan tangga. Tanpa naik elevator. Kita perhatikan bagian kata kerja noranaide. Noranaide disini berasal dari kata kerja norimaseng. Bagian norimaseng harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai. Yaitu menjadi noranai. Baru ditambahkan dengan de. Noranaide. Tanpa naik. Kalimat berikutnya. Shigoto shinaide asonde imas. Kita bisa artikan kalimatnya menjadi bermain tanpa bekerja. Untuk penggunaan teimas pada kata kerja asonde imas ini tidak kita artikan sedang bermain ya minang sang. Tapi bisa kita artikan aktivitas ini sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Sehingga untuk artinya kita cukup mengartikan bermain saja. Bermain tanpa bekerja. Kita lihat disini menggunakan kata kerja shinaide berasal dari kata kerja shimaseng. Dijadikan bentuk nai yaitu menjadi shinai. Ditambahkan de. Shigoto shinaide. Tanpa bekerja. Untuk renshu bi kita mulai dari bagian gobang nomor 5. Jika kita perhatikan pada bagian renshu bi nomor 5 ini di satu nomornya kita disediakan dua macam gambar. Dua macam gambar ini nanti yang pertama harus kita gunakan kalimat, pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk T yang mana kita artikan dengan. Dan yang kedua kita akan menggunakan kata kerja bentuk naide yang mana bisa kita artikan dengan tanpa. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya ya. Kita lihat disini ada seseorang pergi keluar dengan kondisi memakai mantel atau memakai kot. Jadi kita akan membuat kalimatnya pergi keluar dengan memakai mantel. Maka kalimatnya menjadi koto kite dekakemas. Pada bagian kite ini berasal dari kata kerja memakai yaitu kimas. Diubah menjadi bentuk T menjadi kite termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Kemudian ada satu kalimat lagi harus kita bikin ya menggunakan kata kerja naide. Kita lihat disini gambarnya adalah seseorang pergi keluar dengan tanpa memakai mantel. Pergi keluar dengan tanpa memakai mantel. Maka kita akan membuat kalimatnya koto kinaide dekakemas. Pada bagian kinaide disini berasal dari kata kerja kimaseng. Diubah menjadi bentuk naya yaitu menjadi kinaide ditambahkan dek. Kinaide dengan tanpa memakai. Seperti itu cara untuk mengerjakan bagian renshubi gobang. Hai ichi bangkara yatemi masyo. Mari coba kita kerjakan dari nomor satu. Disini kita lihat ada seseorang gambar yang pertama ya. Seseorang pergi keluar dengan membawa payung. Pergi keluar dengan membawa payung. Untuk dengan membawa payung kita akan menggunakan kalimat kasawo mochimas. Bagian mochimas harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk te yaitu menjadi mochte. Baru nanti diikuti dengan pergi keluar kata kerja kita gunakan dekakemas. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kasawo mochte dekakemas. Kalimat satu lagi kita lihat ada seseorang pergi keluar dengan tanpa membawa payung. Dengan tanpa membawa payung kita akan menggunakan kalimat kasawo mochimaseng. Bagian mochimaseng harus diubah menjadi bentuk naya yaitu menjadi motanai. Ditambahkan dengan dek. Motanai dek. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kasawo motanai dekakemas. Hai ni bangkara. Gambar yang pertama kita lihat ada seseorang berjalan kaki dengan memakai payung. Kemudian gambar yang kedua kita lihat orang berjalan kaki dengan tanpa memakai payung. Kita coba dari kalimat yang pertama dulu ya. Dengan memakai payung. Untuk memakai payung di sini karena kita lihat kondisi payungnya dipakai dalam kondisi terbuka ya. Maka kita tidak menggunakan sukai mas tapi kita menggunakan sashimas. Kasawo sashimas. Bagian sashimas harus kita ubah menjadi bentuk te yaitu menjadi sashite. Karena sashimas termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Kasawo sashite arukimas. Untuk kata kerja berjalan kita gunakan arukimas. Kalimat yang satu lagi yaitu berjalan dengan tanpa memakai payung. Dengan tanpa memakai payung kita bisa gunakan kasawo sashimase. Bagian sashimase harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai yaitu menjadi sasanai. Ditambahkan dengan de. Kasawo sashanai de arukimas. Hai tsugiwa sambang. Kita lihat di sini ada seseorang yang sedang makan. Kita lihat dia yang dimakan bulat-bulat. Mungkin itu adalah takoyaki. Kita coba pakai nama makanannya takoyaki ya. Jadi kita akan membuat kalimat yang pertama. Makan takoyaki dengan membubuhkan saus. Karena di sini kita lihat ada tulisannya sosu, saus. Oke, kita coba untuk membuat kalimat pada bagian dengan membubuhkan saus. Sosuo sukemas. Pada bagian sukemas harus kita ubah menjadi bentuk te yaitu menjadi tsukete. Baru dilanjutkan dengan kegiatan makan takoyaki. Coba kita rangkai dari awal menjadi sosuo tsukete takoyakiyo tabemas. Kalimat berikutnya, makan takoyaki dengan tanpa membubuhkan saus. Dengan tanpa membubuhkan saus, maka kita bisa menggunakan sosuo tsukemaseng. Bagian tsukemaseng di sini harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi tsukenai. Ditambahkan dengan de. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Sosuo tsukenai de takoyakiyo tabemas. Hai, segiwa yombang. Di sini kita lihat ada seseorang yang minum kopi ya. Ko hyo no mimas. Kemudian untuk kondisinya yang pertama, yaitu memasukkan gula. Sehingga kita bisa membuat kalimatnya minum kopi dengan memasukkan gula. Bagian dengan memasukkan gula, kita bisa menggunakan sato iremas. Bagian iremas harus diubah menjadi bentuk te, yaitu menjadi irete. Baru dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kalimat berikutnya yaitu minum kopi dengan tanpa memasukkan gula. Dengan tanpa memasukkan gula, kita bisa menggunakan sato iremaseng. Bagian iremaseng harus diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi irenai. Baru diikuti dengan minum kopi. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Sato irenai de kohiyo no mimas. Hai, go bang. Kita lihat di sini ada seseorang yang sedang tidur. Kondisi yang pertama, yaitu tidur dengan menyalakan AC. Dengan menyalakan AC, kita bisa menggunakan ea kong o tsukemas. Bagian tsukemas harus kita ubah menjadi tsukete, bentuk te, ya. Kemudian diikuti dengan tidur, kata kerja yang digunakan, yaitu nemas. Ea kong o tsukete nemas. Kalimat yang kedua, yaitu kita lihat, tidur dengan tanpa menyalakan AC. Dengan tanpa menyalakan AC, kita bisa gunakan ea kong o tsukemaseng. Bagian tsukemaseng harus diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi tsukenai. Ditambahkan dengan D. Kita rangkai kalimatnya dari awal. Ea kong o tsukenai de nemas. Berikutnya, kita menuju pada bagian Renshubi Saigo, yang terakhir Rokubang. Di sini kita lihat, di setiap nomornya kita diberikan satu kata, kemudian diikuti dengan satu frase kalimat. Selain itu, juga dilengkapi dengan sebuah gambar. Nanti kita harus memadu padankan keterangan kata yang ada di bagian awal kalimat, frase kalimat, dan juga menggunakan kata kerja bentuk naide, yang mana di sini bisa kita artikan tanpa. Hai, re kara mite mi masyo. Di sini diawali dengan kata keterangan yang mengawalinya, yaitu yube, semalam. Kemudian untuk frase kalimatnya, menggunakan sakano shiaio mi mashta, menonton pertandingan sepak bola. Kemudian kita lihat pada bagian gambar, di sini kegiatan yang disilang adalah tidur. Jadi kita gunakan tidak tidur, yaitu nemasen. Sekarang kita rangkai kalimatnya, diawali dengan kata keterangan tadi, keterangan waktunya ya, yaitu yube. Yube di sini ternyata harus kita posisikan sebagai topik kalimat. Oleh karena itu, setelah yube harus diikuti dengan partikel wa. Yube wa. Kemudian untuk kalimat berikutnya, kita akan menyusun kalimatnya menjadi nonton pertandingan sepak bola tanpa tidur. Untuk bagian tanpa tidur, kita gunakan nemaseng. Diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai, yaitu menjadi nenai. Ditambahkan dengan de. Nenai de sakano shiaio mi mashta. Jadi seperti itu, contoh untuk mengerjakan bagian rencubi rokubang. Kita coba dari ichibang ya. Di sini untuk nomor satu, kata keterangan waktu mengawali kalimatnya, yaitu saiking. Akhir-akhir ini. Nanti saiking ini harus diikuti dengan partikel wa ya. Sehingga kita memposisikan bagian saiking sebagai topik kalimat. Kemudian untuk perasa kalimatnya, menggunakan ekimade aruite imas. Berjalan hingga stasiun. Kemudian kita lihat pada bagian gambar yang disilang di sini adalah tidak naik bis. Tidak naik bis, kita gunakan basuni nori maseng. Maka nanti kita akan menyusun kalimatnya. Akhir-akhir ini, saya berjalan kaki hingga stasiun tanpa naik bis. Tanpa naik bis, kita gunakan basuni nori maseng. Bagian nori maseng harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk naik, yaitu menjadi noranai. Baru ditambahkan dengan de. Akhir-akhir ini, saya berjalan hingga stasiun tanpa naik bis. Saiking wa basuni noranai de ekimade aruite imas. Kita lihat di sini penggunaan pola kalimat teimas pada kata aruite imas. Ini tidak diartikan sedang berjalan ya. Tapi ini bisa kita asumsikan seseorang yang punya kebiasaan sering dilakukan sehingga kata kerja aruite imas menjadi aruite imas. Sehingga untuk kata kerja aruite imas, kita artikan sama dengan aruite imas, yaitu berjalan. Hai, segi wa nibang. Nomor dua, kita lihat di sini diawali dengan kata keki, kue. Rasa kalimat yang digunakan adalah jibung de cukute imas, membuatnya sendiri. Kemudian kita lihat di sini untuk aktivitas yang disilang, kita bisa gunakan tidak beli di toko roti. Nanti kita akan membuat kalimatnya menjadi kuenya, saya membuatnya sendiri, tanpa beli di toko roti. Tanpa beli di toko roti, kita bisa gunakan pan yade kai maseng. Pada bagian kai maseng harus diubah menjadi bentuk naik, kawanai, baru ditambahkan dengan de. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kita perhatikan di sini, untuk pola kalimat teimas di sini juga kita artikan membuat saja ya, tidak diartikan sedang membuat. Kita bisa simpulkan bahwa cukute imas ini aktivitasnya sudah dilakukan dari beberapa lama yang lalu, masih terjadi, masih berlangsung hingga sekarang. Jadi kita bisa beranggapan, seseorang ini punya kebiasaan baru, tidak lagi membeli roti, ditukur roti, tapi dia membuatnya sendiri. Dan kebiasaan membuat roti ini masih berlangsung hingga sekarang. Hai, segiwa sambang. Nomor tiga, di sini diawali dengan kata furui hou, buku yang lama. Kemudian untuk frase kalimatnya menggunakan furi maketode kurimas, menjual di flea market. Flea market di sini kita bisa artikan pasar yang menjual barang-barang bekas. Kemudian kita lihat pada bagian gambar yang disilang adalah membuang, jadi kita menggunakan tidak membuang, sute maseng. Jadi nanti kita akan menyusun kalimatnya, buku yang lama akan saya jual di flea market tanpa membuangnya. Bagian tanpa membuangnya kita gunakan sute maseng, diubah menjadi bentuk nai, menjadi sute nai, ditambahkan dengan de. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Furui hou wa sute nai de, furi maketode urimas. Hai, yombang. Di sini diawali dengan kino, menggunakan kata keterangan waktu ya, kino, kemarin. Kemudian untuk frase kalimat yang digunakan adalah uchi de yukuri yasumimashita. Bisa kita artikan beristirahat dengan santai di rumah. Kemudian untuk aktivitas yang disilang di sini adalah pergi keluar. Tidak pergi keluar, kita bisa gunakan de kake maseng. Sehingga kita bisa susun kalimatnya menjadi, Kemarin saya beristirahat dengan santai di rumah tanpa pergi keluar. Tanpa pergi keluar, kita gunakan de kake maseng. Diubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi de kake nai, ditambahkan dengan de. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi, Kino wa de kake naide, uchi de yukuri yasumimashita. Hai, renshushi desu. Renshushi wa nanajusangpeji ni arimasu. Nanajusangpeji yo hirai te kudasai. Silahkan buka halaman 73. Renshushi sambang. Pada bagian renshushi sambang ini, pola kalimat yang digunakan adalah bagian kata kerja bentuk naide saja. Yang mana bisa kita artikan dengan tanpa atau tanpa. Jadi untuk kata kerja bentuk T-nya ternyata tidak digunakan di bagian renshushi ini ya. Oke, kita cek terlebih dahulu dari kalimat percakapan yang digunakan. Di awali A, mengawali percakapan. Ashtawa yasumidesne, besok libur ya. Kemudian dia melanjutkan, Dokoka ikimasuka? Apakah akan pergi ke suatu tempat? Kemudian B menjawab, Iye, dokomo ikanaide, uchi de yukuri yasumimas. Tidak, saya akan beristirahat dengan santai di rumah tanpa pergi ke manapun. Kita lihat pada bagian dokomo de kake naide, disini bisa kita artikan tanpa pergi ke manapun. Walaupun secara literal artinya adalah tanpa pergi keluar ke manapun. Kan agak ribet ya artinya. Jadi supaya lebih mudah untuk diartikan, maka cukup kita artikan tidak pergi ke manapun. Atau tanpa pergi ke manapun. Kemudian B melanjutkan pertanyaannya, Tanaka sang wa, kalau tanaka sang? Kemudian A sebagai tanaka sang menjawab, Kodomo purue surete ikoto omoteimas. Kalimat ini bisa kita artikan, Saya berencana atau saya bermaksud untuk pergi mengantar anak ke kolam renang. Disini kita perhatikan kalimatnya menggunakan pola kalimat kata kerja ikoke diikuti dengan to omoteimas, yang digunakan untuk menjelaskan rencana atau maksud yang akan dilakukan seseorang. Kemudian B menjawab, Mengakhiri kalimat percakapannya, So deska, begitukah? Jika kita perhatikan, pada bagian percakapan nomor tiga ini, ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah aktivitas dengan kata kerja yang nanti menggunakan naide, dengan arti tanpa. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan kalimat dengan kata kerja yang diganti menjadi ikoke diikuti dengan to omoteimas, yang digunakan untuk menjelaskan maksud atau rencana seseorang. Pertama-tama, kita cek terlebih dahulu kalimat apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah, dari bagian yang pertama. Kalimat yang pertama adalah NANIMO SHIMASENG, tidak melakukan apapun. Nanti bagian NANIMO SHIMASENG ini akan kita ubah artinya menjadi tanpa melakukan apapun. Jadi bagian SHIMASENG-nya harus diubah menjadi bentuk NAI, yaitu menjadi SHINAI. NANIMO SHINAI DE, tanpa melakukan apapun. Kemudian kalimat yang kedua, KODOMONO SAKKANO SHIAYO MINI IKIMASU. Pergi untuk melihat pertandingan sepak bola anak. Nah, dari kalimat yang kedua ini, kita perhatikan di ujung kalimatnya pada kata kerja IKIMAS. Bagian IKIMAS harus kita ubah menjadi bentuk IKO-KE, yaitu menjadi IKO, supaya bisa digabungkan dengan TO OMOTEIMAS. IKO TO OMOTEIMAS, berencana atau bermaksud untuk pergi. Sekarang kita coba rangkai dari awal percakapannya. Diawali dengan A mengucapkan, kemudian B menjawab Tidak, saya akan beristirahat dengan santai di rumah tanpa melakukan apapun. Kemudian lanjut bertanya KODOMONO SAKKANO SHIAYO MINI IKO TO OMOTEIMASU. Saya berencana atau bermaksud untuk pergi melihat pertandingan sepak bola anak. Kemudian B menutup percakapan SO DESKA BEGITUKA. Oke, sekarang kita beralih pada kalimat di bagian nomor 2 ya. Kalimat yang pertama yang disediakan adalah Nanti akan kita ubah kalimatnya menjadi arti tanpa pergi kemanapun. Sehingga bagian ikimaseng harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai, yaitu menjadi ikanai. Ditambahkan D. Tanpa pergi kemanapun. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Melakukan tenis atau bermain tenis dengan teman. Pada bagian shimas, ini nanti yang harus kita ubah menjadi ikoke, yaitu menjadi shio. Supaya bisa digabungkan dengan to omoteimasu. Shio to omoteimasu. Tenis wo shio to omoteimasu. Bermaksud atau berencana melakukan tenis atau bermain tenis. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya dari awal. Diawali dengan A. Ashita wa yasumi desu ne. Doko ka ikimasu ka? Kemudian B menjawab, Iye? Doko mo ikanai de. Uchi de yukuri yasumimasu. Tidak. Saya akan beristirahat dengan santai di rumah tanpa pergi kemanapun. Tanaka-san wa, kalau Tanaka-san, tomodachi to tenis wo shio to omoteimasu. Saya berencana atau saya bermaksud untuk bermain tenis dengan teman. Kemudian B mengakhiri percakapan, so desu ka? Begitukah? Hai Minasang, kyunobengkyowamo awarimashita otsukaresama desu ta. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashini Hongo. Jika Minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan pola kalimat hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Shitsumoga, Tara, komentoran nih, kaitte kudasai nih. Dan bagi Minasang yang memiliki pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram pribadi saya, ada di sini. Kemudian bagi Minasang yang mencari informasi tentang pembelian buku bahasa Jepang, termasuk buku Minanoni Hongo, yang bisa dibeli secara online, secara praktis, secara aman, dengan produk 100% original, silakan bisa hubungi Instagram at TheJepangScribe. Bisa juga cek official websitenya ya. Dan bisa juga kontak admin TheJepangScribe pada nomor WhatsApp yang tertera di sini. Nanti Minasang bisa minta di carikan buku apa saja yang sekiranya diperlukan Minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke Minasang, sekian materi belajar hari ini. Mite kurete, do mu arigatou kuzahimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane! Sampai jumpa di penjelasan... Bukan pola kalimat lagi ya, tapi penjelasan Mongdai BAP 34. Jadi bagi Minasang yang sudah menyelesaikan materi BAP 34, jangan lupa untuk mengerjakan Mongdainya. Untuk minggu depan nanti akan kita bahas. Ja, matane! Konnichiwa Minasan, Ogen Kidesuka, Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih, referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT K5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi dua bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu. Pembahasan lengkap dicetak dua warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT K5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akhiramenaide, Gambarimasu.